Ya oke guys assalamualaikum balik lagi dengan Jaki ya guys hari ini tanggal 4 Agustus 2024 Besok hari Senin guys tanggal 5 Agustus dan pasar buka buat lo yang sudah ngincar suatu saham Ya besok waktunya beli gitu ya minggu-minggu besok karena ini hari Minggu Nah gue mau ngomong santai guys mau ngomong santai malam ini karena ini hari Minggu Jadi ada ada yang berpendapat bahwa dividen ya dividen emang seru ya Nah dividen emang seru karena kenapa karena memangnya return 5% 6% 7% atau 10 lah 10% ya Memangnya menarik nah itu guys memang menarik Dalam sebuah investi sampai akhirnya timbulah pertanyaan apakah dividen Khususnya dividen investing adalah metode terbaik ya kan Apakah dividen investing adalah metode terbaik Nah gue mau ngomong gini guys Kebanyakan dari beberapa orang yang gue temui ya atau berdasarkan pengalaman pribadi yang memang gue sudah saksikan Kenapa dividen investing adalah Mereka banyak yang mengatakan dividen investing kan gak menarik karena returnnya kecil Kebanyakan dari mereka Mengatakan hal tersebut karena Ini guys ini kebanyakan ini Modalnya Masih Kecil Atau kentang lah Kentang nih modalnya Kebanyakan mereka berkata seperti itu karena modalnya memang masih kecil Sekarang kita ambil contoh ya guys Kalau misalkan lu ngomong 500 ribu Ini kita fair-fairan aja 500 ribu ketika lu masuk pasar saham Atau 5 juta dah 5 juta Ketika lu masuk pasar saham berarti kalau misalkan lu dapet dividen 5% Itu kan di akka 250 Kalau lu mendapatkan dividen 10% Itu berarti ada di akka 500 ribu Ya kan Ya kan Kalau misalkan 5% 5% sama dengan 250 ribu Kalau misalkan 10% Katakanlah ini menjadi 500 ribu Nah Kita fair-fairan aja Terus terang Uang 5 juta di pasar saham Itu adalah uang yang sangat tidak besar guys Walaupun sebenarnya uang 5 juta ini bisa lu belikan macam-macam ya Kebutuhan pokok Beli Nyenengin keluarga dan sebagainya Tapi itu bukan uang yang besar Untuk investasi saham Katakanlah 5 juta Kalau lu memandang bahwa 10% nya Berarti 500 ribu Memang itu belum besar Karena memang modalnya baru 5 juta Seperti itu guys Nah Yang bikin celaka Yang bikin celaka adalah Banyak orang yang berpikir Dari duit 5 juta ini Dalam waktu 1 bulan Dalam waktu 1 bulan Atau 3 bulan Atau 6 bulan Bisa jadi 50 juta Nah ini Ini yang celaka Mereka punya mindset seperti ini Sehingga mereka berpikir bahwa Yang tadinya 5 juta bisa jadi 50 juta Dalam waktu yang sangat singkat Yang tadinya 500 ribu Bisa jadi 5 juta Akhirnya mereka bermain di saham-saham Dengan risk yang besar Kenapa mereka begitu? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena gini guys Semakin Semakin Lu Punya Dana besar Atau Dana yang Lu Kelola Semakin besar Percaya sama gue Lu akan semakin bijak Mungkin Kalau lu Membeli Saham gorengan ya guys Yang Banyak Dipompom Yang banyak Dibicarakan Wah ini Kapital gini Lu bisa Dapet 100% 200% Kalau lu Hold dana waktu 2 bulan 3 bulan ke depan Lu bisa dapet 400% Kalau lu punya Dana kelolaan yang besar Lu akan berpikir Semakin bijak Dan lu akan menghindari Saham-saham yang seperti itu Tapi kalau misalkan Lu Dananya masih kecil Biasanya Sekali lagi guys ya Gue gak Menjeneralisir Bahwa yang modalnya kecil Pasti begitu Enggak Gue juga gak menjeneralisir Bahwa yang modalnya gede Gak pernah main saham gorengan Ada juga Seperti itu Nah Yang Gue mau sampaikan Adalah kebanyakan Yang modalnya kecil Memang belum bisa berpikir Bijak Sehingga Mereka Masuk ke dalam saham-saham Yang berisiko tinggi Dan celakanya Mereka bukan yang jadi Pemenangnya guys Kan kalau di Zero sum game Itu ada yang menang Ada yang kalah Celakanya Mereka bukan jadi pemenangnya Akhirnya Dengan dana yang sedikit Demi sedikit itu Mereka ditarik Uangnya ditarik Kenapa Bandar judi slot Ya guys Bandar judi online Banyak menyasar Kalangan-kalangan Yang memang Modalnya kecil Ya Lu perhatikan gak Orang-orang yang Modalnya gede Itu kecil kemungkinan Main judi slot Judi online Itu kecil Kecil kemungkinan Bukan berarti gak ada Sekali lagi Lu jangan menggeneralisir Bukan berarti gak ada Yang menjadi pasarnya Judi-judi online Bandar judi-judi online Itu orang yang berpikir bahwa Dari uang 200 ribu Ya bisa menjadi 2 juta Nah ini Ini mereka membuat Membuat Orang-orang ini Berpikir seperti itu Padahal guys ya Yang namanya kekayaan Itu gak instan Kecuali Lu nikahin Anak orang kaya Kecuali Lu menikah dengan Lu menikah dengan Orang kaya Atau lu adalah Anak dari orang kaya Sehingga berdapat warisat Lu punya Privilege Itu loh Jadi yang namanya Kekayaan itu Gak instan Maksud gue begini Terus kan ada Ada pertanyaan Bang Terus Bagaimana Ya Privilege itu ada Macem-macem guys ya Ada yang memang Dia terlahir dari Anak orang kaya Ada yang memang Dia mempunyiki Relasi orang kaya Ada yang memang Dia misalkan Dia influencer nih Influencer Atau orang berpengaruh Ya Kemudian Dia punya member Member ini Kemudian Dijadikan exit liquidity nya Dia suruh beli Ketika harganya tinggi Kemudian Dia jual barangnya Ini gak cuma terjadi Di saham ya guys ya Di bisnis-bisnis lain Pun ada Orang Ditampilkan sebagai Orang sukses Kemudian nanti Dia disuruh beli barangnya Barangnya juga Belum tentu laku di pasar Tapi mereka Ngambil duit Dari member-membernya Bukan berarti Semua influencer Melakukan hal tersebut Ada juga influencer Mengedukasi Ada juga influencer Memberikan Pesan positif Kepada Member-membernya Ada Ada yang bisa memberikan Pertanggung jawaban Oh gue udah jadi member Gue bayar Dia bisa memberikan Ilmu sama Cuan Tapi ada juga Member-member yang sebenar Ada juga influencer Influencer Yang sebenarnya Menjadikan membernya Itu sebagai korban Ada yang seperti itu Nah sekarang Itu juga bagian dari Privilege Privilege-nya apa? Dia bisa dianggap Sebagai orang yang pinter Itu loh guys Nah sekarang Gue balik lagi Kekayaan itu gak ada ingisan Bang terus bagaimana Caranya gue kaya Nah ini yang gue Mau sampaikan guys Minimal Ya lu Jangan jadi korban Nah Cara jangan jadi korban Gimana? Tadi kan ada pertanyaan Apakah dividend investing Adalah metode terbaik Dividend investing Mungkin Memang bukan metode terbaik Tapi Ini salah satu Metode Dividend Metode Yang baik di pasar saham Karena kenapa? Dengan compounding Dengan lu beli lagi Kemudian lu dapet nih Return 10% 15% Mungkin ada yang 30% Kayak PTBA sama TOTL Itu kemarin ya PTBA sama TOTL kan bisa sampai 30% 25% tuh Walaupun gak konsisten Tapi paling tidak Dengan angka ini Lu konsisten Menambah pundi-pundi uang lu Ya Kemudian Nanti Harta lu Makin lama Makin banyak Memang kesini nih Kekayaan itu gak ada yang instant Kecuali 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 Lu punya Privilege Kecuali itu guys Privilege yang tadi gue bilang Macem-macem itu ya Termasuk salah satunya Lu bisa menjadi orang berpengaruh Mempengaruhi orang lain Kemudian menjadikan orang lain itu Sebagai korban Itu juga privilege sebenarnya Tapi bukan berarti Orang yang berpengaruh semuanya Menjadikan membernya korbannya Nah Balik lagi kesini Dividend Memang bukan Mungkin Ya mungkin ya Kalau gue sih masih menganggap Bahwa itu adalah Salah satu strategi terbaik Tapi mungkin Bagi sebagian orang Dividend Gak menarik Dan bukan Dividend investing ini Bukan Metode terbaik Bagi sebagian orang Atau ada orang yang menganggap Seperti itu Tapi itu salah satu cara Menambah pundi-pundi Uang lu Apabila ada pertanyaan Bang Terus bagaimana caranya Gue kaya Ya memang gak ada yang instant Lu harus bertahap Guys Kayak begitu Itu yang gue maksud Dan gue mau Gue mau Sampaikan kepada lu ya Dan jangan lupa Semakin lu punya Dana yang besar Semakin dana kelolaan Lu adalah Semakin besar Lu akan bijak Lu akan bijak Dan tidak mudah Untuk membuang Uang-uang lu Ke saham-saham Khususnya Kalau di pasar saham Ke saham-saham Yang gak jelas Kayak gitu guys Oke mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan semoga lu sehat selalu Sehingga kita bisa bertemu kembali Di video-video selanjutnya Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya Gue akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa